Toilet misterius di gedung D3F MIPA UNES Jadi ceritanya bermula dari seorang mahasiswa jurusan matematika Fakultas MIPA UNES yang berinisial A Jadi kita sebut saja dia Amoy Nah si Amoy ini pada suatu hari mengikuti mata kuliah kalkulus Bersama satu orang temannya Yang berangkat pada saat itu itu barengan gitu ya Temen dari Amoy ini tau gitu Karena dia pernah mendengar cerita bahwa di gedung D3 ini Sering terjadi kejadian mistis Apalagi di lantai 3 itu tepatnya Yang akan mereka tempati untuk kuliah pada hari itu Sebelum mereka nyampe di ruang kelas Temennya si Amoy ini sempat mengingatkan kepada Amoy itu ya Nanti kalau misalnya pipis atau kebelut pipis Nanti pipisnya pas sampai diperpus aja ya Jangan disini Yaudah iya nanti kalau misalnya kebelut pipis Nanti diperpus aja nanti gampang lah Nah akhirnya mereka sampai tuh di ruang kelas Tepatnya di lantai 3 gedung D3 memba itu Singkat cerita Kuliah pun berjalan Hingga di pertengahan tiba-tiba Amoy ini Kebelut pipis gitu ya Amoy ini sudah sempat nahan nanti kalau misalnya pipisnya diperpus aja kali ya Biar aman gitu ya Namun yang namanya kebelut pipis itu kadang gak bisa ditahan Itu yang dirasakan oleh Amoy pada saat itu Dan akhirnya Amoy pun Yaudah lah pipis disini aja gitu Dan akhirnya Amoy pun keluar kelas dan berjalan menuju toilet Yang ada di pojok lantai 3 gedung D3 Sampai tuh Amoy itu di toilet tersebut dan masuk gitu ya Buang air Hingga hampir selesai itu memang gak ada kejadian apa-apa ya Nah pada saat Amoy itu mau keluar Biasanya kalau di pintu-pintu toilet itu kan ada Lubang-lubang kecil garis itu di bawah ya Nah disitu Amoy melihat ada bayangan dari luar gitu ya Seakan-akan ada orang yang mau masuk ke toilet sebelah Dan setelah ada bayangan gitu Amoy mendengar ada kran yang dinyalakan di toilet yang sebelah itu Disitu Amoy bukannya takut ya Tapi malah merasa tenang karena ada temennya yang awalnya dia khawatir Lalu si Amoy ini keluar dari toilet dan ngecek gitu di toilet sebelah Kok pintunya terbuka Padahal tadi kan kayak ada orang masuk gitu ya Terus dicek ternyata lantainya di toilet yang sebelah itu juga kering Padahal tadi kan ada kran nyala Dan akhirnya pun Amoy disitu merasa merinding ya Untung gak ada penampakan ya pada waktu itu ya Cuman hanya kejadian itu aja Yaitu bayangan dan ada suara kran yang nyala Tapi ketika dilihat ternyata gak ada apa-apa Dan sontak Amoy pun langsung kembali ke kelas Dengan perasaan yang cukup gemeter kali ya Yang namanya takut gitu ya